Intro Selamat berjumpa kembali di channel Youtube kami Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi Ini adalah kuliah ke-11 Fisika Komputasi Metode komputasi yang akan diuraikan pada perkuliahan kali ini adalah integrasi numerik khususnya metode trapezium Capaian pembelajaran pada kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan penyelesaian integral dengan metode trapezium untuk memodelkan sistem fisis sederhana menggunakan MATLAB Dalam referensi utama pembelajaran Fisika Komputasi integrasi numerik berada pada bab 11 Baik, sekarang pembahasan kita mulai dari definisi integrasi numerik Integrasi numerik atau kuadraturnumerik dapat digunakan untuk mengintegralkan fungsi-fungsi analitis dan tabel data Fungsi analitis maksudnya adalah fungsi yang mempunyai solusi analitis Sedangkan tabel data adalah sebuah data yang akan digunakan untuk menghitung luasan di bawah data tersebut ketika diplot dalam bentuk sumbu koordinat Integrasi biasanya digunakan untuk menyatakan solusi persamaan diferensial atau evaluasi integral tak tentu Istilah kuadratur digunakan dalam proses penentuan luas atau isi Sedangkan istilah integral adalah representasi luas atau isi dari fungsi-fungsi analitis maupun tabel data Selanjutnya, bentuk matematis dari integral dapat diperlihatkan pada persamaan ini Sedangkan bentuk geometrinya diperlihatkan pada gambar ini Jadi, definisi integral adalah luasan di bawah kurva fx Sedangkan jika dia merupakan sebuah tabel data Maka ketika tabel data tersebut diplot dalam sumbu x sebagai fungsi dari y Maka akan diperoleh sebuah kurva sebagai hasil plot dari tabel data Luasan di bawah kurva tersebut dikatakan integrasi numeri Pembahasan selanjutnya adalah metode untuk menentukan luasan daerah di bawah kurva Dalam hal ini, kita mengenal metode trapezium satu grid Metode trapezium satu grid didekati dengan mengganti kurva lengkung Yaitu fx menjadi garis lurus yang menghubungkan antara titik A dan B Bentuk geometrinya dapat dilihat pada gambar ini Dimana kurva lengkung ini yang merupakan fungsi dari fx Dinyatakan dalam bentuk garis lurus Yaitu pada titik A yang dinyatakan oleh fA dan pada titik B yang dinyatakan oleh fB Sedangkan bentuk matematis untuk menghitung luasan di bawah kurva ini Diperlihatkan pada persamaan ini Yaitu B dikurang A dikali fA ditambah fB dibagi 2 Di sini kita akan membahas salah satu kasus integral Yang pada prinsipnya solusi analitisnya telah diketahui Yaitu integral yang diperlihatkan pada persamaan ini Dengan menggunakan metode trapezium satu grid Kita mengambil nilai B itu adalah 4 sebagai batas atas integral Sedangkan nilai A adalah 0 sebagai batas bawah integral Kemudian E adalah fungsi yang akan ditentukan solusinya Jadi kita menggunakan F A yaitu E X Kemudian kita gunakan 4 sebagai pengganti X Kemudian ditambah dengan E berpangkat 0 Sebagai pengganti dari E berpangkat X Kemudian dibagi 2 Hasilnya adalah 111,1963 Jika dibandingkan dengan solusi analitisnya Yaitu 53,59 sekian-sekian Maka kesalahannya dapat kita hitung dengan formula berikut Nilai sebenarnya dikurang nilai yang dihitung berdasarkan metode trapezium satu grid Per nilai sebenarnya dalam bentuk nilai mutlak dikalikan 100% Hasilnya adalah 100,46% Dari contoh yang telah dijelaskan Dengan menggunakan metode trapezium satu grid Memperlihatkan bahwa kesalahan melewati batas normal Yaitu lebih dari 100% Untuk itu metode ini akan kita kembangkan Menjadi metode trapezium multi grid atau n grid Mari kita simak penjelasan tentang metode trapezium n grid Atau multi grid berikut ini Metode trapezium n grid merupakan Pengembangan metode trapezium satu grid Dengan membuat banyak grid Jangkauan masing-masing grid dianggap sama besar Sehingga luas satu grid adalah Delta X B kurang A Per N Dimana Pada gambar ini X0 adalah A Kemudian Xn yang tidak lain adalah B Merupakan Bagian akhir dari grid Jadi B dikurang A Per N Dimana N Adalah jumlah grid Batas setiap grid Diberi notasi Dimulai dari X0 Sama dengan A Dilanjutkan dengan X1 X2 X3 Sampai Xn Selanjutnya Bentuk matematisnya Dibagi dalam beberapa grid Pada grid pertama Batas integrasinya adalah X0 Sampai X1 Dan merupakan Fungsi dari FX Demikian juga Untuk grid yang kedua Dibatasi dari X1 Sampai X2 Integral ini Dijumlahkan secara linier Sampai Xn Kurang 1 Sampai Xn Dengan Fungsi yang sama Demikianlah penjelasan Tentang trapezium N grid Dalam bentuk dasar Selanjutnya Metode trapezium N grid Dinyatakan Dalam bentuk Penjumlahan Biasa Yaitu Pasangan Integral Yang pertama Dinyatakan Dalam bentuk FX1 Ditambah FX0 Per 2 Dikali Dengan Delta X Dimana Delta X Adalah Lebar Grid Demikian juga Untuk Grid Berikutnya Kemudian Keseluruhan Persamaan Ini Dinyatakan Dalam Bentuk IN Dimana IN Adalah Luas Daerah Di bawah Kurva Untuk Semua Kurva Jadi Dapat Dinyatakan Dalam Bentuk Delta X Per 2 Dikalikan Dengan Fungsi Dimana A Adalah X0 Plus Fungsi B Dimana B Adalah XN Plus 1 Ditambah 2 FXI Dimana I Adalah Dimulai Dari 1 Sampai N Kurang 1 Kemudian Kemudian Errornya Dihitung Dengan Persamaan Berikut ini Yaitu Minus Delta X Kuadrat Per 12 Kemudian Dikalikan Dengan Pengurangan Antara Grid Yang Tertinggi Dikurangi Grid Yang Terendah Dengan Menggunakan Prinsip Ini Maka Diperoleh Formula Umum Metode Trapezium N Grid Dalam Bentuk Persamaan Berikut Yaitu In Delta X Kuadrat Per 2 Dikalikan Dengan Fungsi Awalnya Dikurang Dengan Faktor Koreksinya Jadi Ini Adalah Formula Umum Metode Trapezium N Grid Disini Delta X Masih Sama Seperti Konsep Sebelumnya Yaitu B Dikurang A Per N Selanjutnya Mari kita Perhatikan Contoh Soal Yang Sebelumnya Dikerjakan Dengan Menggunakan Metode Trapezium Satu Grid Yang Kesalahannya Melewati Batas Normal Yaitu Lebih Dari 100% Soal Ini Akan Kita Kerjakan Dengan Menggunakan Metode Trapezium N Grid Solusi Analitis Sebagaimana Yang Telah Kita Ketahui Sebelumnya Sebesar 53,598150 Selanjutnya Mari kita Perhatikan Metode Penyelesaian Integral Ini Dengan Menggunakan Metode Trapezium N Grid Pertama Kita Menuliskan Formula Umum Metode Trapezium N Grid Yang Terdiri Atas Perhitungan Semua Grid Dikurangi Faktor Koreksi Di Sini X Kita Anggap Sama Dengan 1 Kemudian F A Adalah E Berpangkat 0 Dan F B Adalah E Berpangkat 4 Ditambah 2 Dikali E Berpangkat 1 Sampai 3 Karena Sigma ini Menunjukkan Sampai X Kurang 1 X Sama Dengan 4 Dikurang 1 Jadi Maksimal E Berpangkat 3 Kemudian Dikurangi Dengan Faktor Koreksi Yaitu 1 Per 12 Kemudian F X N Yaitu E Berpangkat 4 Dikurangi F X N Kurang 1 Yaitu E Berpangkat 3 Per Delta X Sama Dengan 1 Kemudian Dikurangi Dengan Grid Terbawa Yaitu F X 1 Yang Diwakilkan Oleh E Berpangkat 1 Dikurang F X 0 Yaitu E Berpangkat 0 Per 1 Hasil Keseluruhan Operasi Matematika Ini Adalah 55,2590 Jika Diperhatikan Hasil Ini Mendekati Solusi Analitisnya Selanjutnya Perhatikan Perhatikan Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Perhitungan Dengan Metode Trapezium N Grid Yaitu 53,598150 Sebagai Solusi Solusi Analitis Dikurang I 4 Yaitu 55,2590 Per Nilai Analitisnya Dikali 100% Hasilnya Sama Dengan 3,0987% Artinya Kesalahan Yang kita Lakukan Hanya 3% Jadi Kesalahan Ini Sangat Kecil Jika Dibandingkan Dengan Metode Sebelumnya Yaitu Sampai 107,46% Melewati Batas Normal Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Metode Trapezium N Grid Terbukti Mampu Meminimumkan Error Selanjutnya Mari kita Lihat Bagaimana Metode Trapezium Multi Grid Digunakan Untuk Fungsi Non Analitis Contoh Kasusnya Adalah Hitung Integral Data Berikut Ini Dengan Menggunakan Metode Trapezium Multi Grid Dari Tabel Data Ini Kita Ketahui Bahwa Interval Dari X Atau Delta X Itu Sama Dengan 1 Sedangkan N Sama Dengan 4 Selanjutnya Untuk Menyelesaikan Kasus Ini Maka Formula Dasar Kita Tuliskan Menyesuaikan Dengan Bentuk Tabel Datanya Yaitu I 4 Tidak Lain Adalah Simbol Dari Luasan Dibawa Kurva Dengan Metode Trapezium Multi Grid Kemudian Sama Dengan Setengah Atau Seperdua Dikali Satu Adalah Bagian Awal Dari Fungsi Kemudian 33 Adalah Bagian Akhir Dari Fungsi Ditambah Dua Kemudian Sigma Dimulai Dari I Sama Dengan Satu Sampai X Sama Dengan Tiga Yang Tidak Lain Adalah Fungsi Tabel Data Atau F X Dikurangi Faktor Koreksi Yang Rumus Dasarnya Seper 12 Dikali F X 4 Dikurang F X 3 Per 1 Karena Delta X Sama Dengan 1 Kemudian F X 1 Dikurangi F X 0 Per 1 Dimana F X 4 Dikurang F X 3 Adalah Grid Tertinggi Dan Bagian Ini F X 1 Dikurang F X 0 Adalah Grid Yang Paling Rendah Kemudian Disini Kita Akan Mencoba Menghitung Dengan Atau Tanpa Faktor Koreksi Kita Mulai Dengan Perhitungan Tanpa Faktor Koreksi Jadi Kita Tinggal Menggunakan H H Suku Ini Hasilnya Adalah 48 Jika Kita Memperhitungkan Faktor Koreksi Yaitu Dikurang Dengan Suku Ini Maka Hasilnya Adalah 47 Selanjutnya Karena Fungsi Ini Adalah Fungsi Tabel Data Bukan Merupakan Fungsi Analitis Maka Kita Tidak Bisa Melakukan Koreksi Terhadap Hasil Analisis Dengan Menggunakan Solusi Analitis Jadi Kita Hanya Bisa Mengoreksi Terhadap Faktor Koreksinya Dalam Hal Ini Perhitungan Tanpa Koreksi Dan Perhitungan Dengan Faktor Koreksi Di Sini I4 Kita Nyatakan Sebagai Perhitungan Tanpa Faktor Koreksi Kemudian I4 Start Adalah Perhitungan Dengan Faktor Koreksi Setelah Kita Melakukan Perhitungan Maka Diketahui Error Dalam Perhitungan Ini Adalah 2% Jadi Dengan Menggunakan Metode Trapezium Multi Grid Kembali Membuktikan Bahwa Metode Ini Mampu Meminimumkan Error Selanjutnya Untuk Memperdalam Pemahaman Anda Tentang Metode Trapezium Dan Aplikasinya Dalam Menentukan Solusi Bentuk Integral Mari Kita Simak Tutorial Pemrograman Berikut Tutorial Pemrograman Kali Ini Kita Akan Meninjau Sebuah Kasus Fisika Sebuah Mobil Bermasa 2000 Kilogram Melaju Dengan Kecepatan 30 Meter Per Sekon Pada Saat T Sama Dengan Nol Mesin Tiba-tiba Mati Sehingga Mengalami Gesekan Aerodinamis Dan Hambatan Putar Persamaan Gerak Untuk Kasus Ini Dapat Dituliskan Dalam Bentuk Berikut Pertanyaannya Adalah Tentukan Jarak Yang Ditempuh Dihitung Mulai Dari T Sama Dengan 2 Spon Pada Saat Laju Menjadi 15 Meter Per Sekon Untuk Menyelesaikan Kasus Ini Kita Dapat Menggunakan Metode Trapezium Multi Grid Dengan Terlebih Dahulu Menyatakan Persamaan Diferensial Dalam Bentuk Integral Dimana Fungsinya Adalah Seperti Pada Persamaan Ini Kemudian Dengan Menggunakan Metode Trapezium Multi Grid Untuk Batas Integrasi Yang Diperlihatkan Maka Diporoleh Bentuk Umum Metode Trapezium Multi Grid Khusus Untuk Kasus Ini Dimana A Itu Adalah 15 Dan B Adalah 30 Yaitu Batas Integrasi Kemudian X15 Ini Menyatakan Jumlah Data Jika Dimulai Dari 15 Sampai 30 Sehingga Disini Dituliskan Grid Tertinggi Adalah X15 Dikurang X14 Sedangkan Grid Terendah Adalah X1 Dikurang X0 Dari Persamaan Ini Selanjutnya Diterjemahkan Dalam Pemrograman MATLAB Dimana N Adalah B Dikurang A Tambah 1 B Adalah 30 Dan A Adalah 15 Kemudian Deltanya Kita hitung Dengan Formula Seperti Ini Dalam MATLAB Sedangkan Fungsi Ini Dinyatakan Dalam Bentuk Seperti Berikut Ini Dalam MATLAB Kemudian Metode Trapezium Multigrid Yang Dinyatakan Dalam Persamaan Seperti Ini Bentuknya Dalam MATLAB Seperti Pada Persamaan Ini Silahkan Mempelajari Sendiri Tutorial Sebelumnya Terkait Dengan Pemrograman Dasar MATLAB Agar Anda Bisa Memahami Bagaimana Metode Ini Diterjemah Dalam Bahasa Pemrograman MATLAB Disini Delta X B Kurang A Per N Yang Tidak Lain Adalah 30 Dikurang 15 Per 15 Sama Dengan 1 Secara Lengkap Program Metode Trapezium Multigrid Dalam MATLAB Dapat Anda Lihat Pada Skrip Berikut Pada Skrip Ini Terdiri Atas 33 Step Dimulai Dari Proses Menginput Nilai A Dan Menginput Nilai B Kemudian Disini Kita Akan Diperlihatkan Tabel Hasil Perhitungan Kemudian Kemudian Proses Perhitungan Luas Daerah Integral Menggunakan Fungsi I Selanjutnya Akan Dilakukan Plotting Data X Dan Data FX Yang Disimbolkan Seperti Pada Step Ke 26 Dari Step Ini Kita Akan Menggambar Sebuah Kurva Mulai Dari Step 28 Sampai 33 Adalah Sebuah Kode Untuk Menggambarkan Kurva Selanjutnya Mari kita Lihat Bagaimana Program Ini Dijalankan Perhatikan Jendela Common Window Dari MATLAB Dan Juga Script M File Disini Adalah Kode Program Yang Telah Dijelaskan Sebelumnya Untuk Menjalankan Program Ini Kita Dapat Menuliskan Nama File Dalam Jendela Common Window Kebetulan File Ini Diberi Nama Trapezium Kemudian Kita Enter Setelah Setelah Masukkan Batas Bawah Yaitu 15 Dari Fungsi Integral Tadi Kemudian Batas Atas Dari Integral Adalah 30 Setelah Itu Tekan Enter Dan Kita Akan Menghasilkan Tabel Data Seperti Ini Dalam Jendela Common Window Dan Juga Kita Memperoleh Bahwa Luas Kurva Ini Adalah 127 5040 Sedangkan Kurva Integrasinya Seperti Yang Kita Lihat Demikianlah Penjelasan Tentang Pemrograman MATLAB Untuk Metode Trapezium Multi Grid Selamat Mencoba Semoga Anda Berhasil Dan Dapat Mengerti Lebih Dalam Metode Ini Untuk Memperdalam Pemahaman Anda Terkait Dengan Aplikasi Metode Ini Dalam MATLAB Silakan Kerjakan Latihan Pemrograman Berikut Selesaikan Persamaan Persamaan Berikut Dengan Metode Trapezium Kembangkan Konsep Pemrograman Pada Tutorial Yang Telah Dibahas Pada Kuliah Ini Untuk Menyelesaikan Latihan Kali Ini Selamat Mengerjakan Demikian Perkuliahan Kita Kali Ini Melalui Channel Youtube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Turn On Notification Sampai Jumpa Lagi Pada Video Berikutnya Pada Video Terima kasih.